Intro Kepolisian Resort Situ Bondo dikagetkan dengan kedatangan puluhan pemuda yang melakukan aksi unjuk rasa ke Bapol Resort Situ Bondo Rabu 20 Maret 2024 Kedatangan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi langsung ditemui ke Bapol Resort Situ Bondo AKBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto di halaman Bapol Resort Situ Bondo Mereka ingin memastikan netralitas Bapol Resort Situ Bondo dalam pemilu yang digelar pada tanggal 14 Februari 2024 Koordinator aksi Muhammad Rizal Ramadan mengatakan aksi ini berkaitan dengan adanya pernyataan mantan waka Polri Sementara itu Kapol Res Situ Bondo AKBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto mengatakan tuntutan masa ini diduga berkaitan dengan pernyataan tokoh atau mantan Polri terkait cawe-cawe Polri terhadap si rekap dan berikut wawancara selengkapnya dari Kapol Res Situ Bondo AKBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto Tuntutan mereka itu sebenarnya tidak hanya menuntut terkait mungkin ada pernyataan salah satu tokoh atau mungkin mantan ya mantan Polri berdinasi itu terkait cawe-cawe Polri itu terhadap si rekap nah ya mereka menuntut agar polisi tidak seperti itu makanya saya bilang silahkan apabila memang ada hal seperti itu dari mana asal sumbernya ya silahkan diklarifikasi kepada sumber yang memberitakan sumber yang mengeluarkan pernyataan tersebut karena saya sendiri pribadi belum pernah tahu sih rekap itu seperti apa untuk operatornya bagaimana cara kerjanya kan saya nggak tahu kita kan tugasnya hanya Polri hanya mengamankan pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan aman lancar sejak Januari sampai Maret 2024 telah ditemukan 35 kasus demam berdarah dan cikungunya di Kota Kediri petugas telah melakukan fogging di sebilayah yang terkena demam berdarah sementara kasus cikungunya juga telah ditemukan di Kelurahan Camporejo kecamatan Mojoroto Kota Kediri tercatat ada 11 kasus yang terkena cikungunya meski kasusnya meningkat bersamaan dengan musim penghujan seluruh penderita demam berdarah bersahsil ditangani nyamuk cikungunya menyebabkan orang menjadi tak bisa berjalan dan tiba-tiba lumpuh membuat penderita menjadi ketakutan dihimbau kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan 3M plus yakni menguras, menutup dan mendaur ulang plus kegiatan untuk mencugah perkembang biakan nyamuk AIDES IGF-T dan Tribun Ors mari kita simak wawancara Muhammad Fajri Mubasir Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri ini kan 35 kasus sampai bulan Maret cikungunya kemarin kemarin yang terdata ada di Camporejo kita sudah melakukan fogging kemarin di Camporejo ada sekitar 11 memang karena dua virus ini nyamuknya sama nyamuknya AIDES ini jadi sama cuman memang virusnya yang berbeda tapi sebenarnya kalau cikungunya ini sebenarnya bisa semusni cuman karena menyebabkan orang jadi lupa tidak bisa jalan tiba-tiba lumpuh ya otomatis membuat ketakutan tapi sebenarnya kalau dia tanpa diobati pun bisa semusni seperti itu tapi kita tetap melakukan kemarin sudah koordinasi kita sudah melakukan kalau memang cukup banyak ini kita lakukan fogging di sesuai dengan yang ada yang jelas kita kembali ke 3M plusnya 3M plusnya jangan lupa karena memang terutama ini apa yang sering terlewat itu di minuman burung kemudian di kulkas bawah itu kemudian di dispenser itu kadang-kadang terlewat kemudian juga tambahan busnya yang ya diberikan ikan di kamar mandi kemudian apa kemudian dikubur lebih kemudian mungkin bisa melakukan kerja pakti lah apa Bapak Ibu mungkin di lingkungan untuk meningkatkan batal menikahi tunangannya seorang pemuda di Jumber malah nekat mencuri sapi milik keluarga tunangannya tersebut pemuda itu kini mendekam di sel tahanan polsek Bangsal Sari pemuda tersebut berinisial YAP berusia 23 tahun yang nekat mencuri sapi milik keluarga tunangannya tersebut YAP mencuri sapi betina milik keluarga tunangannya yang berinisial DN 20 tahun di Desa Tisno Gambar, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Kapolsek Bangsal Sari, Ibtu Joko Sumargo mengungkapkan kasus pencurian ternak tersebut terjadi pada Rabu 20 Maret 2024 dini hari saat itu ayah DN mendengar suara mencurigakan dari kandang sapinya sekira pukul 1 dini hari, pemilik sapi curiga ada suara dari kandang dan merasa ada orang masuk di dalam kandang tersebut saat diperiksa ternyata satu ekor sapi di dalamnya hilang Kapolsek Bangsal Sari, Ibtu Joko Sumargo menjelaskan pemilik sapi pun panik dan mengabari kejadian pencurian ternak itu kepada para tetangganya lalu mereka bersama-sama mencari keberadaan sapi tersebut setelah itu warga bersama keluarga korban pun membawa maling sapi ini ke Mapolsek Bangsal Sari supaya dilakukan proses hukum berdasarkan keterangan yang telah diperoleh pencurian itu terbongkar karena sang sapi mengamuk dan melukai si pencuri melihat sapi curian mengamuk pencuri pun berteriak setelah tertangkap motif pencurian YAP pun terungkap YAP mengaku sakit hati kepada keluarga DN karena membatalkan rencana pernikahan secara sepihak atas ulahnya tersebut Joko mengaku menjerat pelaku dengan pasal 363 kitab undang-undang hukum pidana tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara selanjutnya pelapor itu menginformasikan kepada saksi DH bahwa ada orang masuk ke dalam kandang per chat akhirnya saksi dan korban melakukan pencarian bersama keluarga di sekitar rumah korban dan saksi ternyata tidak diketahui akhirnya ada teriakan dari warga masyarakat bahwa ada masyarakat atau orang melakukan pencurian satu ekor sapi yang kebetulan waktu itu tersangka membawa sekor sapi dan diseruduk akhirnya dia berteriak mungkin kesakitan akhirnya diketahui oleh warga masyarakat selanjutnya warga masyarakat menghubungi posek bangsal sari itu modus pencuriannya seperti apa sebenarnya? modus pencuriannya jadi tersangka masuk ke dalam kandang memotong tali tampar yang ada di sapi tarik kekalnya itu dengan sebilah telurit yang ada di kandang tersebut selanjutnya dibawa keluar dari kandang tersebut itu sapinya apakah sebelumnya tidak teriak atau tidak syurga? saya kurang paham yang jelas waktu mengeluarkan sapi dari dalam kandang mungkin tidak ada suara mungkin diketahui oleh pelapor bahwa ada orang masuk ke dalam kandang ketawanya ada mungkin teriakan dari tersangka merasa sakit diseruduk oleh ekor sapi tersebut terus itu barang buktinya apa aja? barang buktinya satu ekor sapi yang sudah dititip rawatkan di korban dan sebilah telurit arit untuk memotong tali kakak itu jenis sapinya sapi apa? sapi betina sapi betina jenis limusin apa? limusin limusin untuk penerapan pasal? pasal 363-1-23 KUHP RSUD Gambiran dan RSUD Kili Suci telah mempersiapkan personilnya untuk piket saat masa liburan dan cuti bersama lebaran 8 hingga 15 April 2024 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Dr. Muhammad Fajri Mubah Shishir menjelaskan pada masa liburan nanti kedua rumah sakit milik pemerintah Kota Kediri telah mempersiapkan personilnya termasuk jika ada pasien tidak mampu dalam kondisi gawat darurat telah menyiapkan kendaraan ambulans selain menyiapkan dua rumah sakit juga menyiapkan sembilan puskesmas puskesmas diantaranya merupakan puskesmas rawat inap yang buka 24 jam selama cuti dan liburan lebaran ketiga puskesmas rawat inap yakni puskesmas merican, puskesmas bulu werti, dan puskesmas ngelatih sementara puskesmas rawat jalan selama libur dan cuti lebaran akan buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat selama liburan juga ada personil puskesmas yang ditugaskan di sejumlah pusko kesehatan kerjasama dengan kepolisian dan TNI sementara itu Direktur Utama Rumah Sakit Bayangkara DRG Agung Wijanarko menjelaskan selama cuti bersama dan liburan lebaran telah menugaskan dokter spesialis untuk piket pada tanggal 8, 9, dan 15 April 2024 di poliklinik untuk UGD tetap siaga 24 jam dan keandaraan ambulans juga menjemput pasien juga standby selama 24 jam selain itu tim Rumah Sakit Bayangkara bersama tim kesehatan Polres dan TNI selama operasi ketupan Semeru juga siaga di sejumlah pusko kesehatan sementara itu Kepala BPJS Jabang Kesehatan Tutus Novita Dewi menjelaskan selama cuti bersama dan liburan lebaran ada petugas piket di kantor BPJS Kesehatan Kediri mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat petugas melayani informasi, pendaftaran, dan perubahan data peserta kemudian untuk di pusko kesehatan pusko kesehatan kita ada 9 pusko kesehatan ada tiga pusko kesehatan yang rawat minap karena rawat minap otomatis pada saat cuti bersama dan liburan lebaran akan buka 24 jam untuk begitu jadi ada tiga pusko kesehatan rawat minap ya pusko kesehatan pusko kesehatan kemudian untuk menang pusko kesehatan yang lain ini bus masrawat jalan ini akan bukan pada pagi hari jam 8 sampai jam 11 ya jadi untuk menangani nanti untuk pelayanan kesehatan selama cuti bersama dan liburan lebaran itu mungkin hari minggu ya untuk yang hari kerja mungkin selama cuti bersama dan liburan lebaran akan buka jam 8 sampai jam 11 gitu nah selain itu akan dialihkan ke de fastes yang ada di fastes yang terdekat ya selain itu juga teman-teman pusko kesehatan juga ada di pusko-pusko kesehatan yang bekerjasama dengan polisnya dan TNI itu ya nanti akan sama-sama disana juga ya mesti disana selama 24 jam waktu itu capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar merespon penetapan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakyabuming Rakyas sebagai capres cawapres terpilih Pilpres 2024 hal itu sebagaimana hasil rekapitulasi suara akhir Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Rabu 20 Maret 2024 berbeda turut disampaikan Ketua Umum Nasdam Surya Paloh Anies mengatakan proses pemilihan itu penting diantaranya terbuka adil, bebas dari tekanan dan menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati tanpa proses yang kredibel, legitimasi, calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan Anies menilai dalam prinsip negara demokrasi modern ketika melihat ketidaknormalan dan penyimpangan bukan dugaan melakukan agitasi kepada publik namun mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim ia lantas mengajak semua pihak melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum sementara Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran Surya Paloh mengatakan bahwa Partai Nasda menerima hasil pemilu 2024 baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden meski demikian ia memiliki beberapa catatan berbagai kekurangan yang harus diperbaiki berpendidikat sebagai kota pahlawan Surabaya memiliki sejumlah bangunan yang suara dengan nilai sejarahnya diantaranya ada langgar dukuh kayu yang berdiri sejak 1893 silam dan konon pernah menjadi salah satu lokasi diskusi para pejuang kemerdekaan sesuai dengan namanya musola langgar dukuh kayu berdiri di lawang seketeng penelih genteng Surabaya dengan berbahan dasar kayu jati sekalipun berusia lebih dari satu abad tiang-tiangnya masih kokoh menyangga bangunan dua lantai sehingga berfungsi sebagaimana musola pada umumnya musola ini berdiri megah di tengah perkampungan lawang seketeng menurut ketua kelompok sadar wisata kampung sejarah lawang seketeng Andri Adikusomo mengatakan kawasan tersebut awalnya merupakan kawasan kosong mengutip penjelasan sejumlah sejarawan aula langgar sering digunakan pejuang sebagai lokasi pertemuan di selap pertempuran bangunan ini merupakan bangunan panggung lantai dua dipakai sebagai lokasi ibadah lantai pertama untuk aula pertemuan tak seperti masjid modern musola ini berdiri tanpa kubah bangunan lawas yang dibangun sebelum Orde Baru biasanya tanpa kubah disini juga ada relief-relief bergambar teratai yang memang sedikit dipengaruhi suasana Hindu-Buddha serta gambar bintang yang banyak dikaitkan dengan bintang Majapahit dinding musola ini juga masih dilapisi kayu penutup atau yang sering disebut sirap sirap jika dihitung tidak sama dengan orang satu dengan yang lainnya mirip barisan pada sisik ikan sirap tersebut melambangkan sebuah barisan yang tertata di dalam musola masih ditemukan beberapa barang yang diduga merupakan peninggalan masa lalu diantaranya beberapa naskah tulisan tangan ukiran kaligrafi tomba tongkat peti hingga kunci pintu dan engsel yang hasil produksi dari Belanda satu diantara yang juga menarik adalah Al-Quran menggunakan tulisan tangan menurut Andri, pala ulama di tempat ini menuliskan tersebut di atas buku kosong pemberian Belanda menurutnya Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno semasa-masa kecil juga pernah belajar mengaji di lantai bawah langgar dukuh kayu salah satu guru ngaji Soekarno kecil yang bernama Mbah Pitono juga dimakamkan tak jauh dari makam ini hal ini relevan mengingat lokasi lahir Bung Karno tak jauh dari tempat ini sebagaimana diketahui Bung Karno lahir di jalan pandean 4 nomor 40 Peneleh, Surabaya tak hanya itu kawasan ini juga berdekatan dengan kediaman Hos Cokro Aminoto oleh pemerintah kota Surabaya bangunan yang beralama di jalan penelenggang 7 nomor 29 hingga 31 tersebut kini telah menjadi museum sejak 2019 pemerintah kota Surabaya pun telah menetapkan langgar dukuh kayu sebagai bangunan jagar budaya di samping musola juga telah berdiri sentra kuliner yang sekaligus menjadi jujukan pengunjung untuk mengisi perut hai 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 hawe-rawe terus sama sholat isya sama Tadarush biasanya berapa orang-orang Teng pada kawasan kota-kota berapa-apa rumah pemukiman akhirnya dibangunlah sebuah bangunan kayu yang bawahnya itu supaya Aula kita langgar dukuh kayu semuanya tuh wabak anu bangunan panggung jadi pakar aja mondan apa namanya kayu-kayu aja lalu di atas baru untuk ibadah karena dibawa dibuat mulia para pejuang habis berjuang pada saat itu nah disitu ada prasasti itu yang bernama yang berpuliskan Arab Vigo Arab Gundul yang terbaca bahasa Jawa yang terbaca awiti pun cumaneng punikolanggar tahun seumur 160 telu sasis tinggal yang artinya pembangunan langkah dukuh ini dibangun pada tahun 1893 di bulan pertama Hai karena sampai sekarang harusnya udah 127 tahun kan ya jadi kelawasannya itu bener-bener ada bener-bener seperti relief-relief dan beberapa barang temuan juga sebagian dari panggungan itu seperti grendel engsel itu grendel itu ada grendel yang ada stemponnya kusang grafit salah satu kota di Belanda download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi di Indonesia